Intro Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa ada hisap Gak ada hitungan pahalanya udah, melimpah Dan pahala sabar akan didapat kalau kapan? Kalau cobaan sedang? Ada Kalau cobaan lagi tidak ada bagaimana Bapak Ibu bisa dapat pahala sabar? Allah juga berkata tentang surga Tidak akan pernah orang masuk surga kecuali orang yang sabar Dan tidak akan mendapatkan surga kecuali orang yang memiliki nasib yang baik Ada sabar disini Kata Nabi SAW tidak ada sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba Mengarahkan ke sabar Sabar luar biasa Nah tapi perlu saya sampaikan definisi sabar ya Sabar itu Bapak Ibu sekalian menerima takdir Allah Dan ikhtiar mencari jalan keluar Itu sabar Menerima takdir Allah Dan ikhtiar cari jalan keluar Jadi bukan kesabaran Bapak Ibu sekalian Kalau kita ada orang lagi sakit atau orang lagi maul Kita mengatakan sabarlah duduk manis Ulus dadanya Sabar suruh duduk Tidak itu salah Bapak Ibu termasuk sabar Kalau bangun tidur Kemudian kita flu Lalu kita terima Oh Allah lagi mencoba saya Sakit flu Jadi dia tidak berkeluh kesah Dia tahu sudah terjadi Kemudian dia langsung ikhtiar Minum obat Minum teh hangat Ikhtiar Itu namanya sabar Masuk dalam sabar Kalau ada seseorang yang kita mengutangkan uang kepada orang Kemudian kita nagi Itu sabar Kita nagi itu sabar Karena sabar itu menerima takdir Allah Oh Allah lagi coba sama saya orang ini Tidak mau bayar utang Tapi sabar adalah Menerima takdir Allah Dan ikhtiar mencari jalan keluar Itu namanya sabar Makanya para Sahabat Ridwan Allah Pada saat mereka kalah di perang Uhud Allah suruh sabar Sabarnya bagaimana Mereka melawan Mereka terima putusnya Lalu mereka melawan Mereka coba keluar Itu penana mencifat sabar Allah bilang tadi Dalam Al-Baqarah Kita sudah sebutkan di awal Satu lima lima Audhubillahi minasyaitan Walanabluwannakum Bishai'in minal khawfi waljubi Wa naqsi minal ammali Wal anfusi Wa thamarad Wa basyiris sabirin Sungguh kami akan Menguji kalian Dengan sedikit Ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Dan jiwa juga Buah-buahan Dan sampaikan berkembira Kepada orang-orang yang sabar Sabar ini Sifatnya Untuk orang yang Sedang ditimpa musibah Dan kalau Bapak Ibu Sedang ditimpa musibah Seperti ini Cobaan Ataupun bencana Sabar Antinya coba Mohasabah Kalau bencana Cari tahu sebabnya tadi Kalau cobaan Terima Kalau kita sudah yakin Kita di jalan Allah Sebagai orang beriman Berarti peninggian derajat saya Pembersihan sisa dosa saya Kalau saya fasik Oh mungkin saya punya dosa ini Ini saya tinggalkan Itu sabar Bagi orang yang Sedang ditimpa Ini sabar Sama juga Kalau ada kerabat kita meninggal Kita disuruh sabar Sabar Jadi kita terima itu Kemudian yang kedua Mutiara yang kedua Kembali ke jalan Allah Dengan adanya cobaan Kita kembali ke jalan Allah Dan untuk kembali ke jalan Allah Kita lanjutkan Surah Al-Baqarah 156 sampai 157 Dengan mengucapkan Kalimat istirja Inna lillahi Wa inna ilahi raji'un Tadi kita sudah sebutkan Di mutiara pertama Masalah sabar Dalam Al-Baqarah 155 Lanjutannya 156nya Setelah Allah bilang Wabashiris sabirin 156nya Yang mereka kalau ditimpa Musibah Dan dulu saya jelaskan Musibah ini Kalimat yang menggabungkan Antara cobaan Sama bencana Itu musibah Induk judulnya Musibah Kalau disebutkan musibah Berarti masuk dua-duanya Masuk cobaan yang individu Masuk juga bencana Dan sampaikanlah Berita gembira Orang-orang yang sabar adalah Orang-orang yang Kalau ditimpa musibah Mereka mengatakan Kami milik Allah Kami akan kembali Kepada Allah Itu Al-Baqarah 156 157nya Mereka itu adalah Orang-orang yang Mendapatkan Keberkahan Yang sempurna Dan rahmat Dari Tuhan mereka Dan mereka adalah Orang yang mendapatkan Petunjuk Berarti Kesempatan kita Kembali ke jalan Allah Subhanallah Subhanallah Ada satu Anak muda Bapak Ibu Sekarang Di Riyad Tabrakan Kakinya patah Dua tahun Kakinya di Semen Diluruh Digantung Ada satu Ulama Atau sifatnya Beberapa ulama Di Saudi Sering lakukan ini Mereka Seminggu sekali Atau sebulan sekali Datang ke rumah sakit Kemudian Pamit sama Pemilik rumah sakit Atau yang bertanggung jawab Untuk mendatangi Kamar-kamar Datang Pamit Cuma mengatakan Sabarlah ya Ini Pahalanya ada Dinasehatin lah Sebagai seorang muslim Lima menit Pindah kamar sebelah Pindah kamar sebelah Pindah kamar sebelah Orang ini Sheikh ini Orang alim ini Datang Dari kamar-kamar Sampai tiba di kamarnya Anak muda yang kakinya patah tadi Begitu masuk ke kamar Dia bilang Sabarlah Dinasehatin segala macam Lalu dia bilang Alhamdulillah Kata anak muda itu Alhamdulillah Sheikh Saya bersyukur sama Allah Atas musibah ini Ini Sheikh yang bilang Heran Biasanya yang lainnya semua Pada Merasa beban Dengan musibah ini Malah dia merasa musibah ini Baik buat dia Kata Sheikh Kenapa bisa kau katakan ini baik Kau bersyukur kepada Allah Dengan kakimu patah Dia bilang Sheikh perlu tahu Dua tahun yang lalu Sebelum kaki saya begini Saya orang yang lalai Selalu tinggalin sholat Males-malesan Banyak ibadah yang saya tinggalkan Maksiat saya coba lakukan semuanya Subhanallah Satu waktu saya keluar Tabrakan Kaki saya patah Hari-hari pertama Emang saya kesakitan Akhirnya karena saya mau tidak mau Tidak bisa bergerak Mau nangis pun tetap begini keadaannya Setelah berlalu seminggu kurang lebih Lalu saya mulai Sadar Kalau memang ini adalah cobaan Lalu saya mulai pada saat itu sholat Saya berdoa Saya berfikir Dan perlu anda tahu Selama dua tahun kaki saya begini Saya bisa hafal 30 jus Al-Quran Dia bilang Kalau tidak datang musibah ini Mungkin saya tidak bisa hafal Al-Quran Subhanallah ada orang begitu Datang cobaan Dia jadikan sebagai petunjuk Allah SWT Jadikan petunjuk buat dia Dia sadar Tapi yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu saya Kalau kita buat dosa Biasanya peringatan-peringatan Allah Dengan rahmatnya Allah Yang Allah datangkan bertahap Bertahap Kalau Allah SWT Misalnya mau berzina di kamar hotel Maka pertama Allah kasih itu rasa takut Takut Nanti takut ketahuan Takut ini Takut itu Dia tetap melangkah Mungkin nanti pasangannya telpon Dia tetap melangkah Dia matikan HP-nya Nanti mungkin ketangkep polisi Atau dilihat sama tetangganya Tetap dia melangkah Nanti bisa datang musib yang besar Bisa Allah rubuhkan tuh hotel Lalu dipermalukan Dia keluar dengan telanjang Na'udzubillah Atau apa saja Jadi Bapak Ibu harus Hati-hati Tangkap Peringatan-peringatan dari Allah Kalau sudah ada rasa takut Oh berarti Allah ingatkan nih Gak boleh Berhenti segera Berhenti segera Walaupun manusia bisa saja Lala ya Tapi kita harus hati-hati Jadi orang yang mengucapkan Kalimat istirjah Baik itu Sebagaimana juga Dalam hadith Bukhari Kata Nabi SAW Tidak seorang pun ditimpa Cobaan atau bencana Musibah Lalu dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi raj'un Kami milik Allah Kami akan kembali kepada Allah Allahumma Ya Allah Ajirni Tolonglah aku Fi musibati Dalam musibahku ini Wakhlifli khairan minha Dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik Kecuali Allah akan mengganti Cobaannya menjadi nikmat Janji dari Allah Ada kisah Umm Salama Istri Nabi SAW Sebelum menikah dengan Nabi SAW Abu Salama orang soleh Luar biasa imannya Meninggal Abu Salama Umm Salama masih muda Masih butuh suami Ada anaknya satu Salama Maka di awal-awal Islam Masih belum banyak laki-laki Islam Dia dengar hadith Nabi SAW ini Siapa yang ditimpa musibah Lalu dia membaca Inna lillahi wa inna ilahi raj'un Allahumma ajirni Fi musibati Wakhlifli khairan minha Kami milik Allah Dan kami hanya akan kembali kepadanya Allahumma ya Allah Ajirni tolonglah aku Fi musibati Dalam musibahku ini Wakhlifli Dan gantikan aku Khairan minha Lebih baik darinya Maka akan Nabi SAW mengatakan Akan diganti musibahnya Jadi kenikmatan Maka Abu Salama bilang Saya amalkan doa ini Selama tiga bulan Dan terus saja saya bertanya Kira-kira siapa yang akan Allah Gantikan sebagai suami saya Kerana kelasnya Abu Salama ini Tidak gampang pada saat itu Orang yang beriman di awal-awal Islam Orang salih Dia bilang Saya tahu kekuatan doa ini Setelah tiga bulan kemudian Datang lamaran Nabi Muhammad Muhammad pasti lebih baik Daripada Abu Salam Kerana mengamalkan doa ini Dan para ulama salam Bapak ibu sekalian Itu Walaupun kaki mereka Tersentuh batu Mereka mengatakan Inna lillahi Wa inna ilahi raji'un Allahumma ajirni Fi musibati Wakhlifli Khairan minha Mau keluar rumah hujan Inna lillahi Wa inna ilahi raji'un Apa saja Kita mau makan Makanan belum siap Inna lillahi Wa inna ilahi raji'un Apa saja Janjian sama orang Batal Tidak jadi menikah Tidak jadi buka usaha Tidak jadi Inna lillahi Wa inna ilahi raji'un Allahumma ajirni Fi musibati Wakhlifli Khairan minha Mutiara yang ketiga Munculnya Solidaritas Ya Dengan adanya musibah Maka orang akan Mulai Peduli lagi Dengan orang lain Ya Kata Nabi SAW Barang siapa Membantu muslim Dalam bencananya Di dunia Atau coba Musibahnya Maka Allah akan Membantuin Dari musibahnya Pada hari kiamat Siapa yang mengeluarkan Seorang muslim Dari masalahnya Di dunia Allah akan keluarkan Dari masalahnya Dia di akhirat Jadi sekarang ini Terutama teman-teman Sekarang saudara kita Di Palestine Di Syria Di Yemen Di Iraq Di Myanmar Terutama Myanmar Sekarang ini Yang sangat luar biasa Membutuhkan Uluran kita Yang dibutuhkan Yang paling pertama Adalah doa Tak boleh kita luput Dan sekarang Saya himbukan Untuk semua Imam masjid Baik itu orang Indonesia Atau bukan orang Indonesia Semua muslim Seluruh dunia Imamnya sudah harus Kunud nazilah Kunud nazilah Kunud yang dibaca Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Subuh, Duhur, Asar, Maghrib, Isya Semuanya pakai kunud Meminta agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menolak muslimin Dan membinasakan musuh-musuhnya Karena ini Biadab sekali Luar biasa biadabnya Saya tidak bisa Terus terang Semua cuplikan Yang banyak disebarkan Sekarang Ada yang tidak mampu Saya lihat gitu Perempuan muslim Sudah diperkosa Kemudian dipotong Tangan sama kakinya Lalu dipotong lehernya Luar biasa gitu Kayak bukan manusia Anak kecil dibakar Terus diinjak-injak lah Dipukulin Aduh Bisa tidak masuk diakal Dan itu merata Baik itu militernya Ataupun masyarakat biasanya Dan Tidak ada Tidak ada Pemimpin muslim Yang bergerak Untuk Melakukan hal-hal yang besar Yang mereka bisa lakukan sekarang adalah Membantu Pangan Obat-obatan Ini semuanya Kalau dalam islam Sudah harus bergerak ini Sudah harus berjihad Sudah tidak bisa lagi diam Tapi kita masyarakat Biasa begini Kita lakukan doa Tidak boleh lagi kita tinggalkan Yang kedua Kita lakukan Apa yang kita mampu Dari bantuan-bantuan Yang mereka butuhkan Dari obat-obatan Makanan Pakian Lakukan semuanya Yang ketiga Bila ada panggilan jihad Ya harus berjihad Artinya pemimpin-pemimpin muslim Mengumandankan itu Maka muslimin bergerak Dia tidak boleh tinggal diam Karena perbuatan mereka ini Sudah bukan perbuatan Bukan cuma sekedar ras Karena mereka masuk ke masjid Membakar masjid Membakar Al-Quran Ya dengan Sengaja umat islam Dan dibakar manusianya Luar biasa Saya tidak habis pikir ya Mungkin kalau orang Memukul Seorang laki-laki Laki-laki itu jahat Sama dia mungkin Ini tidak ada hubungannya Orang keluar dari masjid Dipukul Dibakar Segala macam Nah solidaritas kita Harus muncul disini Harusnya begitu Peduli luar biasa Tidak boleh kita diam Ya Dan himboan kami Kepada seluruh pemimpin muslim Harus bisa Menolong saudaranya muslim Tanggung jawab besar Pada hari kiamat Siapapun sekarang Harus bisa bergerak Untuk menolong Saudara-saudaranya disana Bahkan saya dengar Banyak sekali Orang-orang Myanmar Orang-orang muslim disana itu Itu yang diperjual belikan Kalau mau dibeli Maka bisa dibeli dengan Seribu dolar Berapa dolar Dibibasin Sampai yang kami tahu Dulu Raja Abdullah Di kejadian Di kejadian sebelum ini ya Sebelum ini Kejadian ini pernah Menebus dan itu Ditebus satu orang Sekitar seribu dolar Disebus bersekian orang Dikeluarkan Alhamdulillah banyak Negara-negara Islam juga Yang menampung ya Seperti sekarang Saudi dan Turki Keduanya meminta agar Perbatasan Bangladesh Dibuka Dan Saudi sekarang Membantu Sudah dikirim 50 ton Makanan Dan juga bantuan-bantuan Yang lainnya gitu kan Tapi tentu kita Harapannya ini Orang-orang yang berbuat Kekejamannya dihukum Kalau di zaman Nabi SAW Di zaman Abu Bakar Sudah selesai urusannya ini Sudah gak boleh didiamkan Begini Karena biadab sekali Dan seperti Sengaja diekspos Jadi melakukan Kebiadaban Disoting pakai HP-nya Baru diekspos Ya ke media Ini kan berarti Sengaja menantang Gitu kan Jadi tidak masuk Di akal Kebiadaban begini Dibiarkan Jadi tidak boleh Didiamkan ini Tidak boleh didiamkan Dan kata Nabi SAW Juga sebaik-baik Muslim adalah orang Yang paling bermanfaat Bagi orang yang lain Juga dalam hadith yang lain Kata Nabi SAW Barang saya Jika tidak peduli Dengan masalah Atau musibah Kom-muslimin Maka bukan Dari golongan mereka Bukan dari golongan mereka Dan jihad dalam Islam Ya ada dua Dengan jihad harta Dan jiwa Jiwa Tapi selalu didahulukan Dalam ayat-ayat Al-Quran Masalah harta Allah SWT mengatakan Bi amwalikum wa anfusikum Bi amwalikum wa anfusikum Harta kalian jiwa kalian Harta kalian jiwa kalian Dan kita tahu juga Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ala alihi Wasallam Beliau kalau berjihad Maka beliau Memanggil dulu Sahabat untuk infak Sodakah dulu Jadi Bapak Ibu Sodakah Jangan tidak sodakah Di saat sekarang ini Puncaknya Sodakah Bantu Gak bisa lagi Kita hitung-hitungan Di sini Dan tidak ada Perhitungan Di jalan Allah Kata Nabi SAW Dalam hadith Bukhari Ma'naqasama'alu min sodakah Tidak akan berkurang Harta seorang hamba Kerana sodakah Tidak ada orang miskin Kena sodakah Bapak Ibu sekalian Dan kalau dengar Cerama saya judulnya Saudaraku ini adalah Rahasia Rezekimu Ada di Youtube juga Itu saya sebutkan ada 15 atau 17 Sekian Ya kalau saya tidak salah itu Jumlah poinnya Itu menambah rezeki Di antaranya Sodakah Keluarkan sodakah Kesempatan Kapan lagi kita bisa Bantu saudara kita Kalau Allah mudahkan Ada peluang untuk jiwa Maka kenapa tidak Semuanya kita korbankan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini akan Mutiara yang ketiga Munculnya Solidaritas Jadi kita jadi peduli Bantu orang Dan kita jadi tahu Ya Mutiara yang keempat Iman akan takdir Adanya hari kiamat Ini mutiara keempat Iman akan adanya takdir Dan juga hari kiamat Iman akan adanya takdir Dan juga hari kiamat Artinya Allah menentukan Keputusan-keputusannya Dan juga adanya hari kiamat Dengan adanya Bencana Maka manusia disadarkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan kelemahan mereka Adanya musibah Manusia disadarkan Sekotak apa-apa Fisik kalau sakit Diganggu orang Ya Atau dia capek Semua ini adalah Cobaan-cobaan Ya Dengan adanya bencana Maka manusia disadarkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan kelemahannya Dan ia berjalan Sesuai kehendak Allah atau takdir Dengan kebijaksanaan Dan keadilannya Ya Tentu saja Kalau kita hubungkan Dengan kejadian-kejadian Saudara kita ini Kita mudah-mudahan Itu menjadi bahan Muhasabah bagi mereka Kita tidak tahu Apa yang sedang terjadi Di sana Apa yang sedang mereka lakukan Sehingga Allah Mendatangkan musibah begini Ya Ini kata Nabi S.A.W Tidak ada dosa yang tersebar Di tengah-tengah kalian Kecuali Allah Kan utus kepada kalian Pemimpin Yang akan Yang pemimpin Dalim yang akan Memimpin kalian Ini kezaliman Ada masalah apa nih Tentu kita bukan Menjelek-jelekkan Tapi harusnya Dijikan bahan Muhasabah Sambil Yang sedang Tidak ada Timpah musibah Bantu Harus bergerak Sebagaimana Sudah kita jelaskan Tidak boleh diam Juga dengan Adanya Bencana Atau musibah Cobaan Maka manusia Disadarkan pula Tentang adanya Kematian Dan hari pulang Kepada Sampai cipta Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu teman-teman kita Yang dibantai Segala macam Dengan biadab ini Mungkin Di mata kita Bapak ibu sekalian Kejam sekali Betul Dan itu menyakitkan Bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala Ingin melihat Mana peduli kita nih Apa yang kita lakukan Sudah melampaui batas Dan bagi mereka Teman-teman sekalian Mati karena Ajalnya sudah datang Bukan karena Siksaan itu ya Karena kalau Belum datang Ajalnya tidak akan mati Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah kalau Menutup hidup Seorang hamba Dengan husnul khatima Termasuk mati syahid ya Dibunuh itu Husnul khatima Itu puncaknya mati syahid Dan teman-teman kita Di Myanmar Di Falesini Banyak mati syahid Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Orang kalau mati syahid Bapak ibu sekalian Orang kalau mati Mau ditebas sama pedang Mau dibakar Mau ditusuk Dia sudah Tidak rasa itu lagi Yang dia rasa adalah Malaikat mod Mencabut ruhnya Ya Jadi saya pernah Atau saya sering kasih contoh Di pengajian-pengajian saya Kalau ada orang Ditabrak kereta api Palanya hancur Ada orang tenggelam Di lautan Dimakan ikan Ada orang Di atas pesawat Meledak Ada orang Dipotong-potong Badannya oleh musuh Gitu kan Itu semua Bapak ibu sekalian Sama saja Satu Itu 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 satu Artinya mereka Mereka tidak merasakan Lagi itu Jadi Mereka tidak merasakan Lagi itu Mereka merasakan Hal yang lain Mereka hanya merasakan Sakaratil maut Mutiara yang kelima Ini kita tutup Dengan tujuh mutiara ya Enam mutiara maaf Mutiara kelima Bagi orang mu'min Cobaan bagi orang mu'min Adalah kebaikan baginya Itu mutiara yang kelima Artinya orang mu'min Akan menjadi Pembersihan dosanya Dan Peninggian derajatnya Dan bagi orang fasik Orang fasik Peringatan Dan sekaligus Pembersihan dosa Bagi orang kafir Murni peringatan Mutiara yang keenam Yakinlah Allah Tidak akan menguji Seorang hamba Di atas kemampuannya Itu mutiara yang keenam Sebagaimana Sabda Nabi SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!